Oke, selamat siang para mahasiswa data science kelas LA09. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini... LA09. Selamat menikmati. 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 Dengan menyelesaikan fungsi... Dengan T sama dengan parameter. Y adalah fungsi T. Y adalah fungsi T. Yang lain. Nah, turunan Y. Tadap T apa? D, Y per D, T. D, Y per D, T. Tadap T adalah D, Y per D, T. Ini jelas ya? Ini jelas ya? Masing-masing turunkan. Kemudian dari kedua ini... Y aksen adalah apa? Kan, Y aksen adalah D, Y per D, X. Kalau kita bagi dengan T. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi D, T. Hasilnya ini D, Y per D, T. Dibagi dengan D, X per D, T. Sehingga ini sama dengan apa? Ya. Oh iya, jadi rumus ini kan? Inilah merupakan formula... Turunan pertamanya itu adalah D, Y per D, T. Dibagi dengan D, X per D, T. Itu turunan pertamanya. Ini boleh kita kasih nama misalnya H, T. Ini coba sekitar nama aja. Karena aslinya fungsi T loh. Bukan fungsi X. Biasanya kalau kita turunan pertama itu kan. Kalau D, Y, P, D, X kan hasilnya fungsi X. Ini karena ini pas sama parameter. Fungsi T. Maka D, Y, P, D, T ini fungsi T. D, Y, P, D, T juga fungsi T. Jadi hasil akhirnya juga fungsi T. Nah, tunang keduanya berapa? Tunang keduanya adalah D kuadrat Y per D, X kuadrat. Kenapa? Ini artinya apa nih? Ini artinya adalah D, Y, P, D, X tadi. Yang hasil yang baru ini. Ya aksen tadi. Diturunkan terhadap X lagi. Tenang. Ini artinya kan D kali D, D kuadrat Y. D, X kali D, X, D panggah 2. Kambing kali kambing, kambing kawadrat. Ini bukan K kuadrat, A kuadrat, M kuadrat. Bukan ya. Kambing itu satu kesatuan. Jadi D, X juga satu kesatuan. Nah, karena sehubungan Y aksen atau D, Y, P, D, X ini adalah fungsi T. Ini adalah fungsi T. Ya. Adalah fungsi T. Maka D, Y, P, D, X ini. Ini kan D, P, D, X. D, X ini kita pindahkan ke belakang. Kan gitu kan? Karena D, P, D, X ini adalah fungsi T. Ini diturunkan terhadap T. Ya. Diturunkan terhadap T kan. Karena diturunkan terhadap T ke DT. DT ini enggak ada tadi. Sekali DT dipembilang. Kan ini penyebut mempembilang coret. Satu enggak. DT per DT. Sehingga bentuk rumus ini berubah menjadi turunan keduanya dalam fungsi parameter adalah D, Y, P, D, X terhadap T tetapi harus dikali dengan DT per D, X. Dari mana kita peroleh DT per D, X? Ini. Di sini ada turunan X terhadap T adalah D, X per D, T. Dari D, Y, P, D, T kita dibalik dari DT per D, X. Kalau dibalik dari DT per D, inilah rumus yang kita pakai untuk turunan kedua ini. Sudah jelas? Halo? Mungkin kita lihat contoh nanti ya. Kita lihat contoh. Faham tak? Atau masih kurang faham? Sudah faham? Oke. Ini maksudnya. Mungkin dengan contoh lebih kelihatan ya. Kalau ini teoritis jadi kadang-kadang apa tuh? Maklul apal gitu. Ya. Karena ini begini. Ini hasilnya fungsi T ya. D, Y, P, D, X-nya ini fungsi T. Ini fungsi T nih. Ini fungsi T. Sekarang ini D, X-nya. Ini masih fungsi T. D, X-nya saya pindah. Seolah saya pindah ke depan. Boleh kan? Kalau tidak ada fungsi T, turunnya per DT enggak? D per DT kan? Maka sini per DT. Ini suara lain ya. Di sini adalah per DT. Di sini per DT. Di sini per. Karena ini enggak ada, saya kali ini. Boleh enggak? DT per DT kan satu. D, X-nya kalau saya balikin lagi. Ini saya balikin lagi. Kembali ke sebelah enggak? Halo? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Gini. Gini. Tadi. Y aksen atau D, Y per D, X itu adalah apa? D, Y per DT dibagi D, X per DT enggak? Artinya D, X per DT ini masing-masing pembilang dibagi DT, penyebut bagi DT. Ini jelas ya? Oke. Oke. Ini hasilnya. H, T. Bukan H, X. Kalau biasanya kan dalam X kan? Nah. Kemudian kita tahu turunan kedua itu tidak lain adalah D, Y per D, X ini diturunkan lagi terhadap X. Itu artinya. Yang kalau sama-sama fungsi X. Gini ya? Gini ya? Ya aksen diturunkan lagi kan terhadap X. Tapi ini terhadap apa nih? Ini terhadap T enggak? Halo? Fungsinya ini, D, Y per D, X ini adalah fungsi T bukan X. Padahal di sini kan X. Maka D, Y per D, X tadi kita turunkan bukan terhadap X. Melainkan terhadap T. D, X ini saya tarik, saya keluarkan ini ya. Saya turunkan terhadap T. Betul enggak? Mengapa terhadap T? Karena memang hasilnya ini fungsi T. Ya, terhadap T. Karena terhadap T, supaya harganya enggak berubah ini kali DT. Ingat ya enggak? Halo? Masih enggak nangkap ya? Enggak apa-apa. Oke ya. Kali DT per DX. DT per DX diambil dari DX per DT. Mungkin saya kasih contoh baru nyata ya. Saya kasih contohnya. Oke. Masih kurang nanti enggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Tapi kita kasih contohnya lebih yakin. Contoh. Cari. D, Y per DX. Turunan pertama ya. Dan. Turunan kedua apa? D kuadrat Y per DX kuadrat. Dari. Parameternya ini. X adalah. T kurang sin T. Terus satu Y adalah. Satu kurang sin T. Eh. Satu kurang kos T. Nah ini soalnya. Anda betul dilihat kan? X adalah fungsi T. Dan Y adalah fungsi T yang lain. Mungkin ini agak sulit memang Agak dari tahun itu agak bingung Kita ulang lagi Nah sekarang Kita cari turunannya Turunan X terhadap T Dx per dt berapa? T turunan kan terhadap T Satu Sin T turunan terhadap T Turunan sin adalah cos Jadi cos T Kemudian turunan Y terhadap T apa? Dx per dt Tunan Y terhadap T Dx per dt Satu turun kan? Nol Cos T turun kan apa? Min sin T Sehingga hasilnya apa ini? Min min plus sin T Oke Tapi sini jelas tak? Baru kita jawab tadi Y aksen itu adalah Dx per dt Sama dengan apa? Pembilangnya Dibagi t Penyebut Edt Penyebut juga Dibagi dt Nah Berapa dp dt? Dp dt sini Adalah sin T Per Berapa dx pdt? Satu kurang cos T Apa yang saya lihat ini? Fusi T enak? Ini yang saya sebut Ht itu ini Hasilnya fusi T enak? Saya tidak sebut lagi Kan nampak Nyata kan ini Sin T per satu kurang cos T Nah sekarang Turunan kedua Turunan kedua itu adalah D, Y, P, D, X Jadi ini Diturunan ke lagi Terhadap apa? Kalau yang Y aksen itu Sini kan dx Harusnya sini Sini kan harusnya dx Tapi dx ini sekali di belakang Saya pindahin Mengapa dipindahkan? Karena Fungsinya bukan X Fungsinya adalah T Saya pindahkan Ini saya tunungkan Terhadap T Jadi Sin T per satu kurang cos T Ini tunung terhadap T Oke nanti dibagi dt Ini kali dt enak sini Berarti Nanti terakhir ini Ini dt pada ini Datang dari mana? Dari sini Kebalik gak? Kebalik Sehingga kalau kita cari sini D, T, P, D, X Berapa? Satu per satu kurang cos T Sudah bang? Halo? Ya? Ini adalah D, T, P, D, X Ya? Yang baru masukkan sini Ya ini masukkan sini Sama dengan Ini artinya Diferensial Terhadap T Dari sin T Dari sin T Per satu kurang cos T Mengapa? Karena ini fungsi T Tidak turunkan terhadap X Tapi terhadap apa nih? Terhadap T Ini kan terhadap T ini Kenapa Pak? Karena ini sin T per satu kurang cos T Tidak bisa diturunkan terhadap X Sama ya? Dengan contoh nyatakan Dikali dengan apa? Dikali dengan dt pada X Ini yang ada D, X, P, D, T D, X, P, D, T Nilainya ini Nah D, T, P, D, X D, T, P, D, X D, T, P, D, X berapa? Seper cosnya Satu per Satu kurang cos T Mau dikurung boleh Sampai sini jelas? Sekarang sudah jelas Dengan contoh ini Nyata kan? Ya? Nah turunan ini Bentuk apa nih? U per V U per V Apa nomor U per V? U per V Untuk nyatakan Berbenyebut pengadua Bekoran Enak Ya Tata dulu Sini Kan Pindah ke belakang Hilang depannya Ya Ya Tata dulu Kalau mau tata Kalau mau tata D, T, P, D, T, P, D, X Ini kan Ini diganti ke sini kan Jadinya ini kan Enak Enak sih warna-warni Kalau pakai ini Karena fasilitasnya sudah ada di atas Terus bidol Cari lagi warna-warna bidol Susah Mungkin ada yang nonton di Di web saya kan ada Saya sudah kesal G-Cities Lalu Ada yang saya tahu ya Carinya Enggak usah Diafal Di Google Ketik Wikarya Nanti keluar Wikarya yang salah Klik Nanti ada digital content Kalau harus tiga Klik Langsung keluar Web Website yang Saya Website sederhana Silahkan ya Kalau Anda Sepertinya ini di YouTube Sudah banyak Tapi Susunannya Ambrador Karena di YouTube itu Tidak Susun rapi gitu Berantakan Makanya saya letakkan Di web itu Tujuhnya Supaya memudahkan Anda Lebih Sekuensial Berurutan Beda ya Biasanya Kalau turunan kedua itu Kalau hasilnya Turunan pertama fungsi X Turunan keduanya Juga fungsi X Tapi ini kan Turunan pertamanya Bukan fungsi X Melainkan fungsi T Hasilnya fungsi T Beda fungsi T Ini Ini fungsi T Maka Kita turun Ntar T Tapi di belakangnya Kali DT pada X Akibat DX-nya Yang dipindahkan Dan Karena turun Ntar T DT D per DT Maka dikali DT Dikali DT Di atas DX Ini sedikit beda Dengan turunan biasa Sudah selesai? Ok Terima kasih Terima kasih. 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 Sisi di sini. Mana? Baru. Atau di sini. Ini dia. Jadi. Baru bisa nyambung. Jadi. Begitu nyambung. Keuntungan bagi saya. Di jalan di. Mikrosetim. Jalan juga di. Zoom. Jadi. Banyak saya belajar dari. Yang saya nak tahu. Akhirnya. Oke. Kita balik di sini lagi. Nah ini akhirnya. Sebentar lagi. Mendifidensiakan. Fungsi implisit. Bagaimana bentuk implisit? Kalau Y sama dengan fungsi X. Bentuk eksplisit. Kalau gado-gado. Campuran. Sama lingkaran. Hyperbola. Atau. Campur-campur. Itu adalah. Bentuk. Fungsi implisit. Bentuk. Terima kasih. Terima kasih. Implisit. Contoh. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 G dari 5. Betul tak? Ini bentuk implisit. Implisit banyak macam bentuknya. Tidak satu. Aneka ragam. Pokoknya di dalamnya boleh campuran X, Y ada apa? Pokoknya gado-gado. Sebut gado-gado. Ini difrensialkan tak ada X. Didifrensialkan terhadap X. X kuadrat tolongkan berapa? Darah X. 2X atau N kali X pangka N min 1 kali E aksen 1 ya. Tidak ditulis ya. Tapi Y kuadrat hati-hati. Y kuadrat turun apa? N kali Y pangka N min 1 kali Y aksen. 2Y kali Y aksen. Betul tak? Hati-hati. Kalau E aksen 1 tidak ditulis. 25 turun dengan semuanya 0. Ini kan rumus Y pangka N kita turunkan hasilnya apa? Pangkanya N, Y pangkanya kurang 1 kali Y aksen. Ya kan? Ya. Rumusnya ini. Ya. Jadi. Ini 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Sama dengan Y aksen. Y aksen. Sama dengan 0. Ini ada arangka 2. Boleh diseranakan. Dibagi. Dibagi 2. Ya hasilnya. X ditambah Y. Kali Y aksen. Sama dengan 0. Y kali Y aksen. Sama dengan min X. Berarti. Berapa Y aksen? Min X dibagi Y. Atau min ini letak di tengah-tengah. Boleh enggak? Ya. Y aksennya adalah min X pilih. Nah bagaimana turunan keduanya? Itu baru turunan pertama. Baru yang katanya tadi. Oh ya. Tadi saya enggak lupa sini. Ditanya sini. Y aksennya berapa? Dan Y daga aksennya berapa? Ya. Ketanya. Y aksen berapa? Y daga aksen berapa? Ya. Nah turunan pertama kita dapat ini. Turunan pertamanya adalah. Ya. Turunan pertamanya adalah. Min X pilih. Ya. Ya. Ini bentuk apa nih? U per P enak? Min U per P. Minnya di luar aja ya. Ya. X korat turun kan 2X. Sebetulnya 2 kali X pangkat 2 korat 1. Kali X aksen. X aksen 1. E aksen itu adalah turunan X terhadap X. D X pada D X. D X pada D X ke 1. Jadi kalau Anda cari. E aksen. E aksen itu turunan X terhadap X. Nilainya berapa? 1. Ya. E aksen 1 ya. E aí? E aí? E aí? selamat menikmati bisa lanjutkan oke sudah oke kita lanjutkan jadi y aksannya ini kita dapat negatif x by ya dapat jadi negatif min x by ini yang enggak u per v nya jadi berapa y daba aksan min ingat kalau y sen dengan u per v maka y aksan apa u v kurang u v ujung ujung aksan penyebut per penyebut pangkat 2 enggak jadi sini min u nya u per v x per y u per v jadi x kali y kurang x kali y ujung ujung aksan gitu enggak per penyebut pangkat 2 ya kan halo nah aksannya apa ini min e aksan 1 kali y min x kali y aksan ya aksan udah tahu ini i aksannya i aksannya udah tahu tinggal substitusi kita ganti per y kwadrat sehingga ini aksannya min nah kita ganti 1 kali y y min x kali y aksan y aksannya min x by y kan halo y aksannya min x by y per y kwadrat sehingga aksannya apa nih min y ini min kali min apa nih plus terus x kwadrat per y enak per y kwadrat nah supaya supaya ilang pecahan per y nya boleh enggak saya kali y per y boleh kan di kali y per y ini kan kali 1 y per y kan 1 sehingga hasilnya ini negatif dari nah di kali ini y kali y berapa y kwadrat tambah x kwadrat enak x kwadrat per y kali y kan y toret sehingga x kwadrat per y kwadrat kali y y pangkat 3 atau disusun nih x kwadrat tambah y kwadrat per y pangkat 3 inilah jawabannya sehingga min x kwadrat tambah y kwadrat per y pangkat 3 alright ini sebetulnya lagi juga contoh impisi yang lain jadi banyak sekali modelnya udah terbatas banyak ya ya oke 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 eem Ini sama dengan aksen itu, tapi aksen itu tetap T. Bukan. Kalau Anda, itu boleh tulis ya. Kalau Y adalah misalnya sin X, maka Y aksen adalah, ini artinya sama enggak begini, sin X ini saya turunkan pada X, ini pengetahuan ini diturunkan, jadi Y aksen agak diturunkan pada X, biasakan Anda langsung aja, ini penulisannya ini yang harus tahu. Kalau DPDT itu, DPDT itu antar fungsi T kan, sebenarnya enggak penting. Saya mungkin bisa salah tanggap ya, ini sudah selesai? Halo? Belum. Sudah selesai? Bukan. Hah? Belum. Gini ya, ada pertanyaan tadi. Jadi kalau ada contohnya, Y adalah sin X. Nah, turunkan Y aksen apa? DY per DX kan? Ini artinya apa? Ini sebetulnya Y yang diganti ini. Ini artinya D per DX gitu, dari Y. Iya enggak? Y ini diganti sin X. Ini hasilnya apa? Diturunkan, artinya sin X ini turunkan pada X. Berapa? Cos X. Tapi kalau Y aksen adalah D per DT, dari misalnya T kuadrat tambah 5T, tambah 7, berapa? Ini artinya diturunkan pada T. Berapa nih? 2T plus 5, tambah 0. Ya enggak? Tambah 0. Ya hasilnya ada 2T plus 5. Jelas ya? Jadi artinya diturunkan D per DT bukan kali. D per DT itu punya simbol, simbol diturunkan tada apa. Tada apa gitu. Mungkin jarang dipakai memang. Kan tadi ada D per D. Tadi kan setulis nih. Y aksen adalah turunan pertama, diturunkan lagi tada X. Kan gitu. Ini diturunkan tada X. Tapi karena ini fungsinya. Karena fungsi ini adalah fungsi T. Ini adalah fungsi T. Maka ini jadi D per ini. D per DX. Si DX ini kita pindahkan ke belakang gitu. Nah ini karena fungsi T tada T. Karena ini dibagi DT, sini kali DT. Ini kan sama sama ini. Tentu ya? Maka ini satu kesatuan nih. Hasil D per DX dalam T diturunkan t. Baru kali DT pada X. Ya itu bedanya situ. Ya tadi mungkin kita salah apa? Salah persepsi ya. Oke ya. Pengertiannya itu. Baik. Contoh berikutnya adalah. Nah ini contoh kedua. Contoh yang bentuk eksponensial. yaitu E pangka X plus Y ditambah E pangka X kurang Y sama dengan 10. Ditanya turunan pertama aja. Turunan kedua makin rumit. Kita cari turunan pertama ya. Ini dasarnya E pangka U kan? Diferensial. Diferensial. Diferensial kan? Terhadap X. Jadi E pangka U. Ini bentuk E pangka U. E pangka U turunannya E pangka U kali U aksen gak? Ditambah ini juga. E pangka U juga. E pangka U kali U aksen. Sama dengan 10 turunan kan? 0. Diferensial. E pangka U turunan kan? E pangka U. E pangka U kali U aksen. Yang kedua juga sama. Cuma U nya yang pertama X tambah Y. Yang kedua X kurang Y. Nah ini yang kita turunkan masing-masing ya. Berarti E pangka U plus Y. X turunan berapa? 1. Y turunkan Y aksen gak? Nah gitu. E pangka U kurang Y. X turunkan. 1. Y turunkan Y aksen. Y aksen itu DY pda X. Y aksen atau DY pda X. Nah ini kita kali masing-masing berapa? E pangka U plus Y kali 1. Tetap E pangka U plus Y. Ditambah. E pangka U plus Y kali Y aksen. E pangka U plus Y. Temu dikurung gini. Kali Y aksen. Nah. Y aksennya kita kurung. Jadi kali Y aksen. Nah lingkari boleh. Ditambah. Ini juga. E pangka X kurang Y kali 1. Tetap E pangka X kurang Y. Dikurang. E pangka X kurang Y. Kurung boleh. Kali Y aksen. Y aksen. Sama dengan 0. Yang mengandung Y aksen. Ini ada Y aksennya. Ini ada Y aksennya. Yang mengandung Y aksen kita gabung. Yang tidak ada Y aksennya pindah ke ruas yang lain. Yes. Y aksennya sebelah di ruas kiri. Yang tidak ada Y aksen di ruas kanan. Pindahkan. Jadi jadi apa nih? Ini kisahin. E pangka E plus Y. Kita mencetak dulu. Kali Y aksen. Nanti kurung E pangka X kurang Y. Kali Y aksen. Nanti Y aksennya keluarkan. Tinggal E pangka E plus Y. Kurang E pangka X kurang Y. Yang tidak ada Y aksennya pindahkan ke ruas kanan. Berapa Y aksen nanti? Keluar kanan bagi sebelah kiri. Banyak modelnya. Jadi kalau lihat modelnya tidak terbatas. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang mengandung Y aksennya, ini kan Y aksen, ini tadi kurung gini ya. Di, apa nih? Nah, ini dikurang. E pangka S min Y, kali Y aksen, sama dengan, ini min ya. Terus yang ini, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, plus jadi min. Jadi, min E pangka X plus Y. Satu lagi. Ini juga, ini plus E pangka min Y, pindah ke ruas kanan jadi min. Min E pangka X min Y. Nah, ini Y aksennya kita keluarkan. Tinggal apa? Nah, E pangka E plus Y dikurang E pangka S min Y, gitu ya. Kurung kali Y aksen. Ini kalau min yang dikeluarkan boleh. Jadi, E pangka E plus Y, tambah E pangka S min Y. Itu enggak? Kalau minnya dikeluarkan. Berapa Y aksen? Y aksen adalah negatif dari E pangka E plus Y, ditambah E pangka S min Y per E pangka E plus Y, min E pangka S min Y. Bisa dicoret? Bisa dicoret? Tidak bisa. Nah, yang sama kan? Ini kan plus plus, ini plus min. Ini minnya di luar. Enggak ada yang sama, tidak bisa dicoret. Nah, itulah jawabannya. Oke. Ada juga gini. Karena soalnya adalah E pangka E plus Y, tambah E pangka S min Y adalah min sub. Adalah 10, itu enggak? Soalnya tadi 10. E pangka E plus Y, tambah E pangka E plus Y, kan 10. Boleh enggak saya ganti di sini? Boleh. Jadi, min 10 per E pangka E plus Y, min E pangka S min Y. Oke, inilah jawabannya. Sekarang itu diketahui nilai 10. Itu enggak? Di soalnya. Baik, kalau sudah, kita contoh ketiga, salah itu. Sebenarnya, kalau kurus enggak sulit juga, kan? Enggak sulit sebetulnya, saya mengerti, teliti. Nah itu, teliti. Kalau Anda mengerti, tapi enggak teliti, enggak habis juga. Nah, sebesar 2, Anda nanti dapat ajar linier. Dulu, saya biasa menajuk juga, tapi ada dosen yang lain. Doktor. Yang angkatan Anda, yang ngajar waktu. Doktor Faisal. Pak Faisal. Berusaha ITB. ITB Informatik. Jadi, sekarang banyak para dokter juga. Sayang, dokter. Sampai S2. Oke. Sudah selesai? Hah? Belum. Ada yang mau tanya? Jangan lagi yang contoh ketiga. Jadi, bentuknya bisa aneka ragam. Ya, saya katakan. Tidak ada spesifik itu ya. Sudah? Baik. Masa yang ketiga adalah X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 4 sama dengan S kodrat. Ditanya turunan pertamanya. Nah, ini bentuk apa nih? Anda lihat ini bentuk apa nih? Bentuk apa ini? U kali V. Iya. Ini sendiri ya. S pangkat N. Ya, langsung kita diferensialkan. diferensialkan terhadap X. Maka, ini UV kan? UV tambah UV. X pangkat 13, 5 kali Y pangkat 4 ditambah X pangkat 13, 5 kali Y pangkat 4. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung dia ada aksen. Ujung-ujung aksen. Terus, ini X kodrat. X kodrat diturunkan apa hasilnya? 2X ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1. 2 kali N. N kali X pangkat N min 1. Boleh ya? Aksen 1 naik tulis. Nah, ini turunkan berapa? 3 kali X pangkat 3 pangkat 1 ya. Tambah 5 turunkan 0. Dikali Y pangkat 4. Ditambah. Atikan. Ini Y pangkat 4 turunkan hati-hati. Y pangkat 4 turunkan apa? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Diarti ini. Ini 2X. Ya nak? Ini 3X pangkat 2 kali Y pangkat 4. Apa nih? 3X kodrat Y pangkat 4 ditambah lihat ini. Ini tinggal apa nih? 4 kali X pangkat 3 plus 5. Ya nak? Kali Y pangkat 3 kali Y aksen. Sama dengan 2X. Ya kan? yang ini dipindahkan ke ruang kanan. Sehingga ini menjadi 4 kali X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 3 kali Y aksen. Ini mencari. Y aksen. Sama dengan 2X. Ini pindahkan nih. 3X kodrat Y 3X kodrat Y pangkat 4. Tandanya pelawanan. Plus Y di min. Berapa Y aksen? 2X kurang 3X kodrat kaya pangkat 4 dibagi nih. Ya kan? Ya. Lama berikutnya itu. Oke. Semoga berikutnya itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 2X dikurang 3X kuadrat Y pangkat 4 ber 4 dikali X pangkat 3 plus 5 kurung Y pangkat 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Min 8X tambahan 6Y kurang 7 sama dengan 0. Ditanya Y aksen atau DY per DX berapa? Ini ada ini bukan sama dengan 0. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. ada kan? terima kasih. 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 Kali plus min 5 X Y aksen. Min 8 tambah 6 Y aksen. Tidak? Yang ada Y aksennya ada 3. Yang ada Y aksennya ada 3 suku. Dikeluarkan. Y aksennya keluarkan. Keluarkan Y aksennya berapa? Dikeluarkan. Atau mau pindah ke sana juga boleh. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini 2 X kurang 5 Y. Kurang 8. Sama dengan ini berapa? Min 5 X pindah ke kiri. Eh ke kanan. Jadi plus 5 X. Ya. Y aksen. 2 Y Y aksen pindahkan jadi min 2 Y. Kali Y aksen. 6 Y. Min 6 Y aksen. Nah. 2 X kurang 5 Y. Min 8 sama dengan. 5 X kurang 2 Y kurang 6. Kurung kali Y aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah hati-hati ini. Mana bagaimana? 2 X kurang 5 Y. yang per 5 X kurang 2 Y. Min 6. Sudah jelas? Inilah jawabannya. Oke. 2 X kurang 5 Y. Min 8. Per 5 X kurang 2 Y. Atau mungkin ada yang lain lagi. Kita. Jawabannya kita. Kita. Kita mendua. Oh ya ada sholatnya tadi ya. In録 satu. Fikra. Bye. 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 Terima kasih. Sudah nih? Belum. Saya kasih latihan soal. Yang tadi ada bentuk U pangka V. Ada kan? Dan persamaan parameter dengan T parameternya. Yang terakhir adalah bentuk implisit. Sudah? Oke. Nah ini latihan soal. Ini latihan soal sebelumnya ya. Yang tadi ada Y sama dengan X berpangkat len X. Apakah Y aksen? Ini U pangka V. Ya. Kedua. Y sama dengan X berpangkat sin X kurung pangkat X. Berapa Y aksen? Ketiga. Y adalah X pangkat 3 kurang 6 X berpangkat arkus. Arkus dari sin X. Berapa Y aksen? Keempat. Nah ini persamaan parameter. X sama dengan 2T min 1. Y sama dengan T pangkat 3. Ditanya. Eh cari. Cari DY per DX. Dan turunan keduanya. D kuadrat Y per DX kuadrat. Turunan pertama dan turunan kedua. Ada dua lagi. Terima kasih. Mesti ada dua soal lagi. Tapi ada ini yang ini bentuk dua nih. Fungsi pangkat fungsi. Itu pangkat V. Persamaan parameter T. Dengan T parameternya. Oke. Nah. Selanjutnya. Sudah? Yang? Yang? Belum? Selanjutnya. 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 nomor 1, 2, 3 itu adalah pangka V Fx, pangka Gx nomor 6, 4, 5, 6 T sama parameter dengan T parameter oke, nah lanjutkan yang kelima adalah X sama dengan A kali cos T ditambah T kali sin T Y sama dengan A kali cos T min T sin T jadi ini tambah ini kurang ini yang cari turnam pertamanya DY per DX cari ini aja oke yang ke-6 X sama dengan LNT Y sama dengan E berpangkasin T cari DY per DX tadi kali Abi bang 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 Sekali lagi jangan lupa ya Minggu depan Kuliahnya via Zoom Jadi Anda di tempat masing-masing Apakah di kos Apakah di rumah Anda Dan itu tidak di absen Tidak di absen Tambahan Oh ya Absennya adalah Anda aktifnya Di forum itu harus Anda jawab Misalnya saya ada kirim apa Anda klik Kemudian Anda jawab Itu dianggap absen Di hari Pada hari pas Pada hari itu juga Oke Hati-hati ya Absennya melalui forum Sudah Sudah selesai ini Ya yang ke Ini latihan juga Latihan untuk Yang tadi ya Pak Ini yang sama-sama Oh masih campur ya Campur nih Ada soal juga Harusnya sambung aja ya Tidak apa-apa Satu Akar X Tambah akar Y Oh yang ditanya itu semua Y aksen Itu nomor tamanya Y aksen ya Sama dengan 6 Yang kedua X kuadrat Min X Y Tambah Y Sama dengan 3 Yang ketiga 3 pangka X Kali 2 pangka X Ini UP Sama dengan Arcus Kutangan Dari Y kodrat Kempat Sin X B pangka X Sama dengan Cos X B pangka Y Nah ini Seru nih 05 E pangka sin Kali cos Y Adalah 0 Nanti ada 6 7 8 Sama dengan Sama dengan Sudah 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 selesai Nomor 6 F kuadrat Ditambah X kali Y Pangkat 3 Sama dengan X kali X Tambah 2Y Nomor 7 Semua Tanya Y aksen ya X kuadrat Y pangkat 3 Kurang X kali Y Eh sorry Eh sorry Eh sorry Nomor 7 X kuadrat Y pangkat 3 X kali E berpangkat X Y kuadrat Sama dengan 0 Ya 8 E pangkat sin X Kali cos Y Mirip yang tadi Tapi ini ada Y pangkat 4 Kalau tadi 0 Latennya banyak ya Ini kalau Kalau saya Anda kasih latihan Bapaknya Anda Pernah kasih latihan Nah Sementara Anda Kejakan latihan itu dulu Saya Aksen Sementara Anda Kejakan dulu Ini Saya Belum Selesai Tentangnya Maaf Sudah Selesai Halo Belum Sudah Selesai Oke Saya Upsen ya Kita Upsen Terima kasih Terima kasih. Iya, nanti saya panggil yang belum. Terima kasih. 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 Lupa juga. Kenapa? Tadi lagi lapar, makan dulu lupa. Ini komang. Ada ya. Lupa juga. Boget. Raihan Bermanah. Sama. Oh jaringan. Jaringan. Mana ini? Ini kok nggak ada sini. Nggak ada jaringan nih. Nggak ada jaringan, foget ya. Aurelia Yap. Nggak ada tadi ya. Aurelia. Aurelia Yap. Nggak ada. William Dharma. Nggak ada ya. William ada ya. Sama. Boget nggak? Johansson Charles. Sama. Boget. Boget. Esra Raphael. Esra Esra. Boget juga. Boget juga. Jonathan Sebastian. Nggak ada ya. William Brian. Nggak ada. Echorius. 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 Sama. Boget. Aldo Octavianus. Aril Dipah. Dipta. Aril Dipta ada. Boget juga. Feron Fujimori. Beron Fujimori. Beron Fujimori. Dari Jepang nih. Dari Jepang. Fujimori. Bionita. Bionita. Lesia. Ada ya. Boget juga. Yoselin Alexandra Ibu tuh Elang Lepas lagi Jam kedua Mungkin keluar makan diri Eh Ibu tuh Ini salah nih Yoselin Alexandra Gak ada ya Salah sih Ibu tuh Elang Nikolas Adi Lupa Nathan Oatnil Lupa juga Ardian Tah Ada Terus Audrey Teodora Lupa juga Oh yang lupa Adi ini Apa tadi keluar Purutnya lapar Dari makan semua Klement Sayadi Juga Lupa ya Lupa Lupa Melului Yovita Putri Auliah Sama Lupa juga Astaga Jadi yang Kosong Sini adalah Saya ulang Aryan Kristianto Gak ada Saya ulang Aurelia Yab Yonatan Sebastian William Brian Yoselin Alessandra Seb Cesen Lok Implicit Sudah ya Dari Pasti Tidak 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 Oke Oke Di kerjakan waktu kita bisa ada Ya kerjakan Mana Bagaimana susah Ini Oke Kita lihat ya 08 08 E pangkat Sin X Kali kos Y Ini kan bentuknya apa nih Ya betul UV ya Jadi E pangkat sin X Kali kos Y Ditambah E pangkat sin X Kali kos Y Ujung-ujung Aksen Ini 4 Turunkan apa 4 Y pangkat 4 Kali Y Aksen Ini E pangkat U E pangkat U Kali U Aksen Kali kos Y Diturunkan ya Ditambah E pangkat sin X Tetap Kos Y Kos Y Kos Y Tuntannya apa Min sin Y Enak Min sin Y Kali Y aksen Enak Ini 4 Y pangkat 3 Kali Y Aksen Nah E pangkat sin X Dikali Sin tuntannya apa Kos X Kali kos Y Enak Ditambah A ini Plus kali min Min E pangkat sin X Kali sin Y Kali sin Y Kali Y aksen Sama dengan 4 Y pangkat 3 Kali Y aksen Yang ada Y aksennya mana Ini kan Jadi yang ini Sama ini Digabung Ini pindah Ketan Pindah Jelas Maksudnya Nah kita pindahkan Ini Jadi Digabung Y aksennya Baru nanti Y aksen berapa E pangkat sin E kali Kos E kasi Dibagi Pengali Dari Y aksennya Nanti Tidak E Dari Puter per Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kali cos X kali cos Y. Sama dengan 4 Y pangkat 3 ya aksen. Nah itu yang ini. Pindahkan ya. Min E pangkat sin Y. E sin X kali sin Y. Jadi E pindahkan. Min E pangkat sin X kali sin Y. Kali yaksen. Pertanyaan ya? Halo. Nah keluarkan yaksen ya. Ini ada yaksen nih. Keluarkan. Jadi E pangkat sin X kali cos X kali cos Y adalah 4 X pangkat 3 min E pangkat sin X kali sin Y kali yaksen. Berapa yaksen? Yaksen adalah E pangkat sin X kali cos X kali cos Y per 4 X pangkat 3 min E pangkat sin X kali sin Y. Bagaimana? Apa yang dibuat anggapan? Yang rantas. Saya ada salah ini. 4 Y pangkat 3 tadi kan ada. Saya ada salah tadi ya. Ini ada keliru saya pindahkan tadi ya. 4 Y pangkat 3 ya. Ini? Oh. Kena sama kursis sama itu. Iya. Kursi-kursi. Jadi yang tadi soalnya. E pangkat sin X kali cos Y ini adalah Y pangkat 4. Boleh diganti? Boleh. Yang ini ya. E pangkat sin X kali cos Y ya? E cos Y. Jadi ini suka letak nih. Ini suka letak. Jadi supaya menurutnya enak. Ini Y. Ini X ya. Iya kan? Ini Y. Ini dikurung. Ini X. Nah ini boleh diganti. Y aksen adalah Y pangkat 4 kali cos X gitu ya. Ada lagi? Nggak ada ya. 4 X pangkat 3 dikurang E pangkat sin X kali sin Y. Ada salah ya tadi? Oh iya ini 4 Y pangkat 3 sih. Ada salah tadi. Ini diganti ya. Ini diganti dengan Y pangkat 3 ya? Ini Y pangkat 3 ya? Y pangkat 3. Y pangkat 3. Y pangkat 3 ya. Lihat, Toto? Jadi jawabannya ini. Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.